Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Gunda Baper disini di channel Toys Motret udah lama banget gak ngobrol di depan kamera seperti ini jadi kali ini kita akan ngebahas salah satu figure standar yang baru saya rakit kemarin dan saya baru beli juga jadi ini adalah figureized Metal Garurumon Amplify so ini dia tanpa berlama-lama figureized standar Metal Garurumon Amplify dari Bandai saya dapet di harga Rp 650.000 lumayan mahal untuk sekelas model kit ya harganya sama kayak Master Grid jadi buat kalian yang pengen beli model kit ini bisa langsung searching di marketplace kesayangan kalian masing-masing karena udah banyak yang ready jadi gak perlu kalian PO oke teman-teman kita langsung aja review mainan ini jadi kita akan review mulai dari boxnya dan isinya seperti apa langsung kita unboxing oke dari penampakan kotaknya bisa teman-teman lihat ini gambar box artnya keren banget tulisan Metal Garurumon plastik model kit disini ada lambang Digimon Adventure disini ada tulisan figureized standar Amplify terus disini ada gambar toy animation ya jadi ini udah Bandai Spirit berwarna biru terus gambarnya Metal Garurumon ada petir-petir gitu guys disampingnya bisa teman-teman lihat ini gambarnya setelah Metal Garurumonnya selesai ya udah jadi Metal Garurumon gitu pose-posenya mantep banget terus ini ada pose senjata sayapnya bisa diubah ke mode cyber gini mode cyber sebelah sini ini ada kita juga dapet efek nanti ya efek seperti ini untuk sayapnya bisa teman-teman lihat disini ada legal staffnya terus ini udah SNI sudah ngijin istri pastinya teman-teman lihat ada lambang figureized standar terus disini ada tulisan Cina eh tulisan Jepang gitu nah disini sama tulisannya Metal Garurumon figureized standar Amplify untuk box seperti itu aja nggak ada yang perlu kita bahas karena boxnya ya seperti kebanyakan box Bandai boxnya keren banget jadi kita langsung lihat Metal Garurumonnya nah teman-teman jadi ini udah saya selesai rakit ini saya menghabiskan waktu sekitar ya kalau ditotalin sekitar 3 jam untuk ngerakit ini aja jadi runnernya ada 11 runner ya lumayan banyak untuk figureized ini jadi yang kita dapet di box itu adalah ada stand base ini stand base bagus banget terus disini ada clear nya jadi stand base ini kalau di wargremont kita gak dapet ya kita gak dapet stand base di wargremont tapi disini kita dapet terus ada efek pad sayap bisa teman-teman lihat ini efek pad sayap untuk efek sayapnya terus ini sisa polycaps ya untuk figureized ini jadi lumayan banyak sisanya bisa teman-teman pakai untuk cadangan kalau ada polycaps Gundam teman-teman rusak bisa pakai ini nah untuk stikernya bisa teman-teman lihat seperti ini banyaknya ya gak terlalu banyak sih kecil-kecil untuk detail berwarna merah kalau teman-teman gak suka pakai stiker bisa ganti dengan Gundam marker tapi ini saya gak pakai semua ya ini masih ada sisa ini saya lupa gak tau ini dipasang dimana terus ada nomor 1 ini saya gak pakai nah untuk detail bisa saya bilang ini lumayan keren ya detail detailnya mantep banget karena disini di bagian bawah juga ada clear pad terus disini di dalamnya ada detail gitu di bawah kakinya juga ada kipasnya seperti ini teman-teman ini padnya berbeda detail terus di bagian sini banyak clear pad berwarna merah untuk detail kepala juga mantep banget jadi hidungnya juga clear pad terus mulutnya bisa terbuka seperti ini ya kalau wargreymon kemarin gak bisa dibuka ini bisa dibuka mulutnya untuk detail keren banget terus sayapnya juga mantep bisa teman-teman lihat nah oke ya sip ya untuk artikulasi ini lumayan terbatas terbatas bisa saya bilang terbatas karena beberapa artikulasi bagian sayap juga hanya bisa ke depan ke belakang lalu ya cuman itu aja ke depan ke belakang ke atas seperti ini diputar segini nah bagian sayap cuman ini lalu dibuka seperti ini cuman segitu untuk sayapnya untuk bagian pinggang bisa diputar seperti ini 360 derajat terus kaki belakang ini bisa diputar seperti ini 360 derajat juga ekornya bisa digerakkan seperti ini nah ini terus untuk bagian depan juga bisa 360 derajat jadi info untuk teman-teman di bagian depan ini agaknya bisa digerakkan seperti ini agak seret ya jadi ini sebenarnya bisa kita putar 360 derajat tapi di sini agak seret jadi teman-teman harus hati-hati di bagian ini harus teman-teman kalau mau di amplas dulu terus dipasang lagi karena disini seret banget dan kalau pengen digerakkan juga kayaknya teman-teman harus panasin dulu karena kasus seperti wargraymon banyak yang patah di bagian lengannya karena terlalu seret nah untuk detailnya seperti ini mantep banget dan untuk kepala bisa teman-teman eh atas bawah seperti ini ya nah terus bisa di mulutnya bisa dibuka juga ini tidak bisa diputar ya kepalanya mentok seperti ini aja kepalanya tuh oke bagian telapak kaki bisa diputar 360 derajat bisa di ke depan belakang kan oke mantap kita bakalan coba pasang aksesorisnya ya jadi aksesorisnya cara masangnya juga gampang banget disini udah ada lubang tinggal kalian colokin seperti ini nah oke seperti ini lalu kita tinggal pasang stem base untuk pasang stem base nya pinggangnya harus kita lepas dulu ya lumayan ribet untuk memasang stem base aja wait bisa kita lepas oke jadi ini udah saya pasang stem base juga di bagian bawahnya pinggangnya kita pasangin alat penopang gitu wow keren banget bisa teman-teman lihat detailnya pose nya juga mantep bisa teman-teman pose sesuka hati nih keren ini yang penggemar Digimon wajib punya ya mantap jadi saya akan bandingkan ukurannya dengan wargraymon ya jadi untuk ukuran dengan wargraymon hampir sama kalau diberdirikan ya seperti ini kalau mode berdiri seperti ini teman-teman lihat mantep banget ini juga figurai standard untuk info buat teman-teman yang pecinta digimon wajib punya figurai standard Digimon Amplify ini ya keren banget untuk desain juga mantap banget dua-duanya tapi saya lebih suka jujur saya lebih suka wargraymon sih dari pada ini tapi ya wajib punya lah dua-duanya untuk teman-teman nah oke mungkin segitu aja review kali ini review Metal Garurumon Amplify terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir nggak skip videonya thank you banget jangan lupa comment like dan subscribe channel ini jangan lupa jaga kesehatan kalau keluar pakai masker thank you for watching dan bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati